Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama Borneo Channel 86 hari ini ada di kota Sampit yaitu tempatnya di bundaran tubuh perdamaian oke kita akan kelilingi tubuh perdamaian ini teman-teman tepatnya di tengah bundaran yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Sampit Pangkalan Bun berdiri sebuah tubuh unik yang biasa disebut sebagai tubuh perdamaian Dayak Madura jika dilihat dari jauh tubuh atau monumen perdamaian Dayak Madura ini terbentuk seperti cawan atau kendih khas suku Dayak desain tubuhnya sangat megah besar dan menjulang tinggi di sekeliling tubuh juga dibangun sebuah taman yang mempercantik bundaran perdamaian Sampit tepatnya di depannya juga ada Masjid Agung Wahyu Al-Hadi yang merupakan kawasan Islamic Center sebenarnya bundaran ini dulunya dikenal dengan bundaran pantar dan lebih dulu dibangun monumen kayu yang juga dijadikan sebagai tubuh perdamaian suku Dayak dan Madura tubuh ini terbuat dari sebuah tiang kayu yang diukir dengan ukiran tertentu dan berdiri kokoh di tengah bundaran namun tiang kayu ini tetap dibiarkan kokoh berada di tengah monumen atau tubuh belangah yang menjadi ikon perdamaian kota Sampit yang baru semoga saja ke depannya tetap damai dan aman seperti sekarang ini tidak ada lagi komplik ataupun pertikaian lagi antar etnis dan agama setidaknya tubuh ini menjadi simbol dan saksi bisu jika kota Sampit pernah berduka Sampit, I love you selamat menikmati 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 selamat menikmati